Dan lihat dari tingkah-tingkah karakternya juga, bukan kura yang gasar-gusruk atau gimana. Sangat elegan sekali, guys. Dan yang pasti, Radiata retail value-nya luar biasa. Halo, Tartarogilover. Kembali lagi di channel saya. Saya Daniel Roseno. Kali ini kita akan membahas masih Radiata lagi, guys. Kali ini saya ada sesuatu yang baru lagi. Jadi, tetasan batch 2 dari Tartarogilover. Kalau kemarin itu tetasan batch pertama, kebetulan sudah kita bahas ya. Batch pertama itu masih proses develop dan akhirnya sudah hatchling. Nah, yang ini umurnya 8 bulanan, guys. Di belakang saya sudah saya siapkan. Ini beberapa ada sekarang ini tetasan yang sudah ready. Dari hasil terangkat saya itu dari ready ada 8 rekor. Kalau kemarin itu 10. Saat ini kita cuma berhasil 8. Kemarin 2 telur tidak develop, jadi gagal. Jadi, yang bisa bertahan hanya 8 ekor kali ini, guys. Saya mau kasih tahu, ini juga dari induk-indukan saya, reverse saya. Ada juga, tapi dari yang indukan normal juga, guys. Size-nya itu 5 sampai 5,5 cm. Semuanya warnanya istimewa, guys. Karena indukan dari reverse-reverse saya, puji Tuhan, luar biasa. Membuat corak-coraknya ini semakin di sini semakin oke. Dari sini, 8 ekor ini dari indukan yang ini sama. Sama seperti sebelumnya. Beberapa juga ada yang baru sekitar 6 bulan. Masih kecil sekali ini. Sudah baru nutup hariannya. Nah, guys. Kalian bisa lihat kalau hasil ternakan kita, guys. Semua corak-corak kembangnya itu hampir menyerupai partikolor. High yellow. Dari yellow-yellow-nya itu, semuanya ngisi samping-samping coraknya. Karena indukan reverse saya, kebetulan nanti kita fokuskan ke sini. Dari beberapa indukan, ada yang normal juga. Dari indukannya yang ibunya normal, jantannya reverse. Dan juga, ini kita lihat, guys. Ini yang perbedaannya dari yang 8 bulan. Ini sekitar 6 bulan-bulanan. Nah, kalian lihat perbedaannya lumayan. Agak beda jauh. Kalian bisa lihat coraknya juga istimewa. Radiata ini, saat ini kita lumayan. Dalam 2 bulan ini, saya sudah beberapa bertelur. Tapi yang baru berhasil ini sekitar belum sampai 20 sih. Hampir sekitar 18-an ya. Kemarin harusnya sekitar 20-an lebih. Tapi beberapa tidak develop. Jadi, sekarang ini berhasilnya 8 ekor yang menetas. Nah, guys. Kalian lihat, ini berbeda dari klat sebelumnya. Yang ini, satu ini ada satu yang super cerah ya, guys. Beberapa ada yang lebih mengarah cenderung agak kegelap. Bikit. Tapi semuanya masuk high-low. Jadi, di Radiata itu ada 2 varian, guys. Jadi, ada high-low dan ada high-white. Kita bilang high-white. High-white, high-yellow. Dan high-yellow juga. Tapi yang lebih mengarah ke orange, kayak orange sun-kiss. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka yang ke arah high-white. Ya, arah high-white. Karena kuningnya cerah. Nah, dari beberapa ini, semuanya hampir cerah semua. Ya, hanya sekitar 2 atau 3 ekor yang di batch ini. Dari sekarang ini, bisa kalian lihat. Kalau misalnya yang ke orange gelap. Ini yang seperti ini, guys. Saya agak hati-hati soalnya masih baru kita ambil dari farm. Oke. Dari sini, kalian bisa lihat di sisi sini. Guys, nah ini sangat menarik, guys. Radiata ini. Kebetulan, clutch pertama itu sudah habis langsung, guys. Anakan saya. Langsung diorong beberapa customer yang menunggu memang karena hasil anak reverse ini luar biasa, ya, guys. Karena genetiknya kuat sekali. Dari indukan saya, ini. Yang kuning-kuning ini. Jantan. Dua ini. Dari indukan yang betinanya juga membawa gen high-yellow juga. Tapi bukan reverse. Hanya high-yellow dan semi-high-yellow. Anakan-anakan ini, dari 8 ekor ini, guys. Ada satu yang istimewa. Yang akan menyerupai gedenya seperti ini, guys. Ini namanya kita bilang super partikolor high-yellow. Kalau yang normal, hampir 80% pasti jadinya hitam lebih dominan. Untuk menjadi high-yellow itu butuh benar-benar genetik yang kalau benar mau maten, harus reverse, guys. Tapi dari radita ini, semuanya yang saya hasilkan, ya. Wajib Tuhan, semua kedepannya akan jadi lebih ke high-yellow dan super partikolor high-yellow. Nah, ini yang reverse yang kemarin. Ini yang benar-benar pejantan tagu, guys. Kemarin dia ngelokes sama yang ini, guys. Ini benar-benar female, big female. Sekali bertelur bisa sekitar 6-an. Tapi nggak menentu, ya. Kadang 4, kadang 6. Nah, ini kalian lihat, deh. Lagi birahi lagi, semua lagi dikejar lagi. Nah, kadang-kadang ini lagi saya fokuskan. Yang ini lagi mau saya coba kawinkan dengan yang ini. Yang bulat, guys. Ini juga kecilnya high-yellow, guys. Cuma karena dia bukan high-yellow yang reverse, ya. Jadi kuningnya itu hanya pas sudah besar, developnya lebih banyak hampir ke hitam. Tapi tetap ini, pas kecil ini masuknya high-yellow. Oke. Dari beberapa ini, ada satu juga dari jantan. Yang jantan normal saya. Ini jantan normal saya juga. Jangan kawin, guys. Kemarin saya lihat ada nge-locknya ke yang satu lagi, kalau nggak salah. Ini yang female, ya. Jadi ini normal ketemu normal. Tapi kemarin ini saya lihat tidak berhasil. Yang dari indukan ini tidak develop. Jadi kemarin yang saya lihat di incubator, indukannya masih dari reverse ini. Nah, ini baru bertelur lagi kemarin. Sekarang masih di incubator, indukan yang bulat ini sama yang ini, guys. Begitu, guys. Jadi anakannya hampir dipastikan tidak lari dari warna high-yellow ini, guys. Karena matang sekali. Nah, ini kadang-kadang dia suka kalau sudah terlalu dirahi. Jantan pun juga dikawinin, guys. Nah, dari sini indukan-indukan ini sudah luar biasa. Karena saya sudah kumpulkan sudah lumayan lama juga. Dan baru berhasil, termasuknya tahun ini lah, ya. Terima kasih Tuhan. Untuk anakan ini pun juga masih saya keep dulu kali ini. Karena ini saya masih mau lihat beberapa yang calonnya arahnya ke arah mana? Semi high-yellow, high-yellow, sama super partikolor dan reverse. Antara itu. Kalau ambil reverse, harganya luar biasa sekali, guys. Itu tidak main-main. Jadi radiata itu ada jelisannya, ada normal, semi high-yellow, terus high-yellow, super partikolor high-yellow. Baru dari situ langsung ke reverse. Nah, di radiata mungkin karena tidak ada albino, jadi reverse itu sudah hampir mendekati mungkin albinonya lah, guys. Di alamnya sekarang juga hampir tidak ditemukan yang warna-warna reverse seperti ini. Saya termasuk beruntung bisa memiliki ini. Saya bisa menghasilkan anak-anak-anak yang berkualitas, guys. Sotologi lover. Nah, bagi kalian yang ingin tahu cara merawat baby radiata yang baik dan benar, nanti dengan berikut enclosure-nya, kalian bisa tonton di episode saya sebelumnya. Nah, saya kasih tahu radiata ini termasuk kurah yang punya tingkat intelijensia. Yang setahu saya kenapa saya main radiata, ada tiga yang punya tingkat intelijensia tinggi, ya. Itu termasuk galavagos, aldabra, dan radiata. Kenapa saya keep itu? Karena dia memberikan feedback ke kita luar biasa banget. Bisa seperti pet, benar-benar seperti anjing. Saya ada satu nanti kapan, nanti saya akan saya bikin khusus untuk channel-nya. Itu benar-benar seperti anjing piaraan. Karena dia benar-benar luar biasa. Dengan kita berikan kasih sayang dan perawatan yang luar biasa ke dia, dan dia akan memberikan feedback yang luar biasa. Karena radiata ini dan aldabra istimewa sekali. Dia benar-benar punya karakter yang sangat kuat, guys. Dan lihat dari tingkah-tingkah karakternya juga, bukan pura yang gasak-gusruk atau gimana, sangat elegan sekali, guys. Dan yang pasti, radiata resell value-nya luar biasa. Kalau saya sih, selalu saya keep kalau bisa-bisa mungkin, ya. Tapi kan namanya orang hobi, kadang-kadang pasti ingin menghasilkan juga dari hobi itu. Radiata, aldabra, sukota albino itu mempunyai resell value yang luar biasa. Makanya saya lebih menitik beratkan main di situ. Karena bukan saya juga sebagai hobi dan sebagai penghasilkan, kenapa tidak, ya. Dari awalnya saya memang kolektor, sampai sekarang saya masih kolektor. Semari ada penghasilan, lumayanlah buat menghidupi karyawan-karyawan saya. Nah, terutama ini, ini keeper saya. Nah, sini malah. Ini si Mas Gonjes juga. Nah, ini dia semua nih yang, apa namanya, yang memerhatikan di mana telur-telur. Kalau misalnya lagi, ini kebetulan CCTV-nya lagi rusak. Jadi dia tahu, jadi saya harus lagi pantau lagi. Beberapa titik-titik telur kadang-kadang dia buangnya di mana, harus kita pantau terus. Gitu loh, karena nggak ketahuan kalau nggak. Masifal ini luar biasa sekali. Karena dia yang hampir, ah, bukan hampir ya, semuanya yang dia rawat, kalau nggak ada dia, saya nggak bisa kemana-mana, guys. Pokoknya bener-bener nyawa saya setengah hari dia loh, guys. Dekat dia pun juga, anak-anak-anak ini juga berhasil, guys. Tangannya oke sekali. Thank you, Val. Ya kan? Tinggal ini, tinggal kamu gedein dikitan lagi. Kalau sudah siapan, Monggo, mau bertanya, silakan DM or WA saya, guys. Atau Masifal juga punya IG. Juga sama. Oke, guys. Saya rasa cukup sekian untuk di channel kali ini. Episode kali ini. Thank you. Sub indo by broth3rmax